Oh, berpikir! Selamat malam para sahabat konglian Indonesia, dimana pun Anda berada. Dan selamat datang pada acara virtual knowledge sharing muda-muda konglian Indonesia. Turut aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Acara ini telaksana atas gabungan dari empat etnis, Hai Nanjan, Tio Cunang, Kong Huyang, Hak Kanyin. Mari kita sambut moderator malam ini. Dari muda mudi Tiociu, Vicepresidentcakap.com, Presenter Metro Xinguon 2016-2019. Mari kita sambut, Miss Cecilia Ong, Wang Xiu Lang Nisi, cing. Selamat malam Koko Cici semua, tajia wanshahok, baik keho. Salam kenal Koko Cici semua. Senang sekali, sebelumnya mungkin saya izinkan untuk memperkenalkan diri. Saya Cecilia Ong, seorang muda mudi Tiociu, anggota dari Pemuda Tiociu Indonesia. Dan pada saat yang berbahagia ini, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menjadi moderator dalam acara Virtual Knowledge Sharing Mudamudi Kuanglian Indonesia. Turut ikut aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mumpung kita baru melewati Festival Kui Bulan, mudah-mudahan tidak telat bagi Cecil untuk mengucapkan Cungcu Cie Khoi Le untuk Koko Cici semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita yang menghadiri dan berkumpul secara virtual pada malam ini masih diberikan kesehatan di luar dari kondisi pandemik COVID-19 untuk bisa berkumpul bersama pada acara malam hari ini. Sebelum memasuki inti acara, mari kita sahabat dulu para tamu VVIP kita pada malam hari ini untuk memberikan kata. Yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Irman, selaku Ketua Umum Kuanglian Indonesia. Ini Kuangtong社团 Lian Heu Zonghui Zong주 Si, Tsai Yuzi, Tsai Sien Seng Youqin. Kepada Bapak Irman, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Irman, waktu dan tempat kami persilahkan. Sama saya adalah Lian Heu Zongji, Yang Cian Han Misu Zang. Dan selamat malam kepada Ketua Muda Mudi Kuanglian, Bapak Cia Peng, dan para hadirin yang saya hormati. Acara malam ini sangat spesial Karena acara malam ini yang bertemakan budaya Tionghoa Indonesia Kenari dan pahami Dapat memperkaya pengetahuan kita Serta meningkatkan pemahaman kita tentang kebudayaan Tionghoa Dan ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat bernilai Selaku Ketua Umum Kuan Lien Saya merasa sangat senang dan berbahagia untuk hadir di acara ini Pertemu dengan teman-teman semua Dan tentunya para pembawa acara serta narasumber Yang terlebih istimewa lagi malam ini Pembicaraan kita adalah Bapak Berjen Purnawa Wirawan Eri Yusuf Yang sangat terhormat Dan ini sebuah kesempatan luar biasa Terta sesuatu Kerhormatan bagi kita semua dapat Mendengar langsung dari beliau Bapak Berjen Teddy Yusuf Memiliki pengalaman serta reputasi Yang luar biasa Bertanggungkan Beliau merupakan orang pertama Yang mencapai pangkat jendera Dari Ennis Tionghoa Di masa Kepemimpinan Presiden Soeharto Dan tentunya Beliau merupakan satu-satunya jendera Dari kalangan Tionghoa Di Angkatan Bersenjataan Republik Indonesia Tercinta kita ini Beliau sungguh merupakan Pahlawan bagi bangsa Indonesia secara umum Dan Kebanggaan bagi suku Tionghoa di Indonesia Setelah Bapak Berjen Teddy Pension Beliau dengan penuh semangat Membangun Persatuan komunitas Tionghoa Dan beberapa jasa Serta Prestasi luar biasa beliau Antara lain Adalah Beliau mendirikan Pak Guyuban Sosial Market Tionghoa Indonesia PSMTI Dan menjabat sebagai ketua umum pertama Di perkumpulan tersebut Beliau telah melakukan banyak hal Demi Memperjuangkan hak dan Kepentingan orang Tionghoa di Indonesia Dan berkontribusi nyata Atas hal ini Beliau lah yang Memprakasai Berdirinya Taman Budaya Tionghoa di Taman Indonesia Indah Yang menunjukkan Budaya-budaya Tionghoa Malam ini Sungguh sebuah Geromatan luar biasa Beliau Berkenal sharing kepada kita semua Khususnya Para Mudah-mudih Kuan Dien Dan izinkan saya Mengwakili seluruh perkumpulan Di bawah Kuan Dien Serta teman Mudah-mudih sekalian Yang hadir disini Untuk menyampaikan Sebuah Penghormatan Kepada Bapak Berjen Purnawa Purnawirawan Teri Yusuf Serta Mengucapkan Terima kasih Yang seterusnya Atas jasa-jasa Kerja keras Serta Bakti Beliau kepada Bangsa Negara Serta kita semua Dari etnis Tionghoa Akhir kata Semoga teman-teman Semua mendapatkan Inspirasi Dari acara Malam hari ini Tidak lupa Saya mengucapkan Terima kasih Kepada ketua Mudah-mudih Kuan Dien Serta Para ketua Pemuda Dari keempat Suku Yang terus Giat Mengadakan Acara Demi acara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Irman Untuk kata Sambutannya Selanjutnya Kita akan Mengundang Bapak Sugeng Prananto Selaku Ketua Umum Periode Pertama Kuanglin Indonesia Dan sekarang Menjabat Ketua Umum Perhimpunan Haka Indonesia Sejahtera Ini Keksu Lian Ini Kekuai Zong Chusi Ye Lian Li Kepada Bapak Sugeng Prananto Waktu dan tempat Kami persilahkan Untuk konfirmasi Apakah Bapak Sugeng Hadir Pada acara Malam hari ini Pak Sugeng Micnya Belum dinyalakan Pada acara Kepada Bapak Sugeng Waktu dan tempat Kami persilahkan Sisi Lewat dulu aja Lewat dulu Teruskan Baik Baik Selanjutnya Kita akan mengundang Bapak Jia Apeng Selaku Ketua Mudamudi Kuanglin Indonesia Ini Kuangtong Sertuan Lian Hezong Hui Qing Nian Tuan 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 Sio Siping Sio Sio Seng Kepada Bapak Jia Apeng Waktu dan tempat Kami persilahkan Terima kasih Cecilia Yang terhormat Pak Irman Ketua Umum Kuangtong Sertuan Indonesia Yang terhormat Pak Sugeng Prananto Ketua Umum HK Indonesia Yang terhormat Pak Teddy Yusuf Brigjen TNI Purna Wirawan TNI Indonesia Yang terhormat Pak Hendra Chandra Ketua HK Jakarta Pak Iwan Ketua Udah keluar suara saya Pak Oh ya Udah Yang terhormat Ada Pak Iwan Ada Sini Ko Asun Ada Pak Hengki Pak Wayan Dan semua Sesepuh Sesepuh Perkumpulan Kuanglien Dan pada senior Yang saya hormati Beserta semua Peserta Yang hadir disini Selamat malam Malam ini Adalah malam yang luar biasa Yang mana Kita Lima minggu Beturut-turut Dari awal Kita setiap Rabu Mengadakan Juminar Webinar Seperti begini Dan kebetulan Dua minggu kemarin Kita ada Rehat sebentar Karena kita Akan menyusun Rencana Dan mengevaluasi Kegiatan kita Selama Lima minggu Kemarin Jadi kemarin Dua minggu Kita rehat Harap Teman-teman Semua maklum Karena kita juga Rehat Untuk Planning Kedepan Supaya Apa yang Kita lakukan Bisa lebih Spektakuler Lebih Bermanfaat Buat kita Semua Maka dari itu Malam ini Kita kembali lagi Menghadirkan Satu Juminar Webinar Dengan narasumber Yang luar biasa Dimana Beliau Pak Teddy Pak Teddy Yusuf Adalah seorang Brigjen Purnawirawan TNI Yang juga seorang Pengarang buku Yang luar biasa Yang mana Merupakan Tokoh Masyarakat Indonesia Yang satu-satunya Yang sesuai Pak Irman tadi bilang Adalah berdirinya PSMTI Indonesia Jadi Satu Tokoh Sesepuh Yang patut kita Banggakan Yang mana malam ini Telah kita hadirkan Di sini Untuk Membeli Pengarahan Penjelasan Atau Pengenalan Budaya Indonesia Budaya Tionghoa Kepada kita Sebagai generasi Penerus Generasi Penerus Budaya ini Kita sebagai Orang Tionghoa Dilahir di Indonesia Kita juga Perlu Mesti mengetahui Budaya kita Tata kerama kita Sebagai Kita punya Nenekmu yang Asal-usulnya Dan Tata kerama kita Terhadap Sesama Warga Jadi Malam ini Dengan Penuh bangga Kita telah Bisa Mendengarkan Apa yang Akan Disampaikan Oleh Pak Teddy Yusuf Nanti Merupakan Satu yang Kehormatan Yang luar biasa Di samping itu Kita Sebagai Muda-mudi Kuanglian Empat suku Jadi kita Gabungan Dari suku Haka Suku Tiochiu Suku Hainam Suku Kuangsao Ini adalah Patut Untuk Meniru Pak Teddy Yusuf Punya Cara Punya Budaya Untuk Kita terapkan Di Kita punya Perkumpulan Dan sesama Muda-mudi Kita Jadi Sebagai Wujud Dari Kita punya Tim Network Mudah-mudi Kedepan Maka Saya harap Teman-teman Semuanya Jangan Bosan Ikutin Kita punya Kegiatan Tapi Kita Akan Membuat Teman-teman Semua Merasa Apa Yang kita Perlukan Di Mudah-mudi Ini Apa Yang akan Kita Sampaikan Di Mudah-mudi Ini Untuk Teman-teman Semua Maka Malam ini Kita Simak Kita Dengar Kita Cermati Acara Demi acara Yang akan Dibawakan oleh Kita punya Moderator Cicelia Dan Cimaria Serta Di Lapangan Di Pak Yusuf Jadi Sebagai Pembukaan Saya Berharap Teman-teman Semua Bisa Menikmati Semua Dan Sekian Dan Akhir kata Sebelum Saya Tadi Cicelia Bilang Kita Punya Cungcu Cie Baru Lewat Sementara Jadi Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Sambutan Daripada Bapak Cia Apeng Dan Mungkin Selanjutnya Saya Balik Lagi Kata Sambutan Daripada Bapak Sugeng Prananto Selaku Ketua Umum Periode Pertama Kuanglian Indonesia Dan Sekarang Menjabat Selaku Ketua Umum Perhimpunan Haka Indonesia Sejatera Ini Kehsul Lianyi 总会 总 Jujusi Ye Lianyi Sese Ye Sese 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 Mungkin tim bisa dibantu Pak Sudung untuk di-unmute audionya. Maaf, Pak Sugeng mic-nya belum buka. Ya, apa tim bisa dibantu? Atau mungkin selanjutnya kita masuk dulu ke... Sebentar sih, lihat kayaknya Pak Sugeng lagi suruh orang buka ini. Sebentar. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambil menunggu Pak Sugeng, tadi memang beberapa penyampaian daripada Bapak Irman, Bapak Cia Peng, ada satu kesamaan di mana speaker kita hari ini sudah diekspos kepada Koko Cici yaitu Bapak Teddy Yusuf, seorang purnawirawan daripada Brigadir Jenderal TNI dan beliau lahir di Bogor tahun 24 Mei 1944 Bapak Teddy Yusuf sempat menjadi anggota DPR RI pada masa pemerintahan tahun 1995 hingga 1999 Selain dikenal sebagai seorang sosok purnawirawan Brigadir TNI Bapak Teddy Yusuf juga dikenal sebagai tokoh pendiri yang ikut mendeklarasikan berdirinya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia tepat pada tanggal 28 September 1998 Halo, sudah ya? Baik, saya balikkan lagi kepada Bapak Sugeng Halo, ya sudah, Cecilia Baik, kepada Bapak Sugeng, waktu dan tempat kami persilahkan Yang terhormat kepada teman-teman yang hadir pada malam ini di antara acara Perhimpunan Persatuan Kuangtung Indonesia bagian Muda Mudi Selamat malam Pak Teddy Yusuf, Brigjen TNI Selamat malam Ketua Umum Congtusi Kuanglien Saya Ise Congtusi Cangheran, ya Cangheran kita kalian punya Casingtusi Yang Jien Sang, Kuanglien Temisucang Sama teman-teman, sama Kuanglien punya Jingenpuk ya Ketua Jingenpuk, Pak Cia Apeng ya Sama teman-teman yang hadir Selamat malam Di sini minta maaf sebelumnya atas gangguan saya tadi Tidak ada suara Tapi tadi anak saya bilang ini tertutup dari sananya Tapi ya, tidak apa-apa sudah terbuka Di sini banyak terima kasih Saya diberikan kesempatan untuk bicara Di sini juga saya perlu sampaikan Atas prestasi Bapak Brigjen TNI Yusuf Saya kenal beliau itu sudah lama Sejak beliau masuk di Akademi Militer di Magelang Waktu dia masuk di Akademi Militer itu pendidikan militer Untuk menjadi perliraan militer Sudah lama, berapa puluh tahun itu Waktu jadi tentara sampai sekarang pensiun Kalau cerita Pak Kehidu Yusuf Kita enggak lupa apapun yang beliau berbuat Untuk Nusa dan Bangsa Itu betul-betul Zaman dulu, waktu beliau masuk militer Enggak mudah Sangat sulit Dan bahkan dipersulit Karena dulu pulih sepemerintah itu Untuk keturunan Tiongla Itu dibatasi Ikut militer susah Ikut pemerintahan di departemen pemerintahan susah Banyak pulihnya cuma usaha dagang Tapi dengan semangatnya Pak TNI Yusuf Beliau berhasil Bahkan sampai cenderar Beliau itu satu perlira yang Benar-benar saya hormati Pada cerita berapa tahun yang lalu Beliau dipugaskan oleh Yang saya harapkan kita Untuk menghandle Membesarkan Taman Mini Beliau didapat tanah Sebidang tanah yang sekarang Dijadikan beliau untuk Kebudayaan Haka Eh, kebudayaan Tiongla Nah, saya waktu itu Sama Pak Irwan Sama Pak Canggeran Pak Hindra Ditawarin satu tanah Luasnya kurang lebih 4.000 Sekian Beliau bilang Tanah ini boleh kita pakai Selamanya Dan tanah ini Tanahnya sebenarnya mau dipakai Bikin kayak pagoda Nah, saya pikir pagoda mungkin Tidak begitu bermanfaat waktu itu Saya bilang kalau gitu Oke, kita terima Kita akan bangun Museum Haka Makanya dengan sekarang Yang kita lihat Museum Bakas Setelah Sekarang berdiri Sekian tahun Itu jasa terbesar Dari Pak Teddy Yusuf Beliau memberikan kita Untuk selamanya kita pakai Tapa batas waktu Dan museum ini sekarang Sudah terbangun Dan Dikunjungi banyak Orang yang melihat Dari dalam negeri Maupun luar negeri Sudah puluhan ribu Yang datang Di sana Karena Niat kita dari Haka itu Mau bangun museum Haka Memberikan kesempatan Untuk turunan kita Anak-anak cucu kita Biar tahu Perjuangan kita itu Kayak apa dunia Bukan kita Tahu-tahu Datang udah bawa Duit koper-koper Atau Leluhur kita Bawa emas Berkilo-kilo Tapi enggak Dari nul Berjuang Itu semua bisa dilihat Di museum itu Fakta jelas Nah Di sini Itu perjuangan Pak Teddy Yusuf Betul-betul luar biasa Beliau sampai sekarang Bangun Budaya Tiongkok Di Taman Mini Itu banyak Ada 12 siu Dan sekarang Pak Goda Juga dibangun oleh Pak Hindra Dia kata-kata Ketua Marga Tio Marga Chang Arti Changse Jusiknya Changheran Dia teruskan Sekarang bangun Pak Goda Jadi sebetulnya Perjuangan ini Tidak gampang Tapi disini Kita menunjukkan Bahwa kita Semua Keturunan Apalagi dari Itu perkumpulan Dari Kuanglien Itu kan Terdiri Empat suku Konghu HK HK Tio Kainan Empat suku ini Saya nilai Sampai hari ini Di Indonesia Pak Goyoban Mau Perkumpulan Itu adalah terbesar Karena Nyangkut Jumlah orang Yang begitu Banyak Empat suku HK Aja Sudah 8 juta Belum Yang Tiociu Belum Yang Konghu Eh bukan Belum Yang Itu Apa Jauh Tiociu Belum Yang Dari Hainan Nah Kuanglien Itu pun Berdirinya Susah Duduknya Kita Salah satu Adalah Pendiri Dan Pertama Jadi ketua umum Kuanglien Itu saya Kebetulan Jadi kita Tahu Perjuangannya Enggak Gampang Sekarang Dipegang Oleh Chai Chusi Chai Chung Chusi Ini sekarang Ketua Kuanglien Ketua umum Berarti Saya Sangat Mengharapkan Mudah Kemudian Kuanglien Yang sekarang Lagi Giat-giatnya Aktif Untuk Meneruskan Cita-cita Kita Ini Lebih Semangat Lebih Bercita-cita Dan Lebih Bergerah Demi Kemajuan Kuanglien Maupun Demi Kemajuan Negara Kita Indonesia Begitu Aja Saya Certakan Sedara Ini Dan Tidak Lupa Sekal lagi Banyak Terima Kasih Atas Sumbang Sih Dan Perjuangan Brigjen Pak Kedi Yusuf Kepada Kita Seluruh Orang Yang Keturunan Tiongla Yang Selalu Dibimbing Dan Dibantu Oleh Beliau Sekal lagi Terima 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 memang luar biasa sekali leluhur kita tidak membawa sepeserpun ke Indonesia yang tadinya kalau Tiu Ciu itu sering dengar engkong itu sering menyebut Tionghoa nameng kong heko akhirnya muncul lagi istilah Tionghoa jadi memang terima kasih kepada Bapak Bapak Sugeng Prananto kemudian disini hadir pula Ko Asun sebagai salah satu senior di muda-mudi Kuanglian Indonesia selamat malam Ko Asun terima kasih kepada Bapak Irman Bapak Sugeng Prananto Bapak Cia Peng, Ko Asun para ketua dan pimpinan yang tidak dapat saya sebut satu persatu tetapi beliau-beliaulah yang telah mendukung pelestarian budaya Tionghoa di Indonesia dan mendukung penyelenggaraan acara pada hari ini tanpa mengulur waktu kita akan segera memasuki acara inti pada malam hari ini lantas siapakah pembicara ataupun guest special pada malam hari ini sebelum kita mengundang Bapak Teddy Yusuf untuk berbincang-bincang kita akan kembali setelah video berikut ini selamat menikmati 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 Bapak Teddy Yusuf Shui Meya Shui Nishi Hai Chi Maria bagaimana kabarnya dan bagaimana dengan kabar Pak Teddy suaranya gak ada suara tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan di sebelah saya ini saya sangat-sangat merasakan semangat nasionalisme di sini Cecilia kalau misalnya ditanya bagaimana kabar saya pasti luar biasa karena berada di sebelah Bapak Teddy Yusuf sebelum hari ini ya Cecilia kita membahas tentang buku yang ditulis langsung oleh Pak Teddy Yusuf saya agak terkagum-kagum Cecilia duduk di sebelah Bapak Teddy Yusuf melihat di sebelah kiri dan kanan dari jasnya Pak Teddy Yusuf ini ada berbagai macam bintang ya saya gak tahu ini bintang apa ya Pak mungkin kalau saya mungkin bintang kejora ya Pak nanti saya boleh ya Pak dikasih hadiah bintang kejora ya Pak mungkin boleh Pak Teddy dijelaskan Pak bintang-bintang atau tanda yang ada di sebelah kiri dan kanan jas terima kasih ya sebelumnya saya kenyapa para ketua kuanglian yang malam hari ini hadir di sini juga muda-mudi anak-anak kita yang tergabung dalam muda-mudi kuanglian selamat malam saya memang sengaja malam hari ini memakai tanda-tanda jasa yang diberikan oleh pemerintah oleh TNI karena dua hari yang lalu hari ulang tahun TNI yang ke-75 jadi saya bangga terhadap tanda-tanda penghargaan dari pimpinan TNI kepada saya jadi tanda-tanda ini pemainnya saja yang atas dua itu pengabdian-pengabdian saya kepada ABRI dan pengabdian saya kepada TNI selama hampir 40 tahun tidak bercacat celah waktu kita bertugas di timur-timur dan daerah-daerah operasi lainnya begitu kemudian oh ini tanda-tanda veteran Republik Indonesia yang bintang ini karena saya dapat tugas untuk memasuki timur-timur sebelum integrasi kemudian yang dibawah ini adalah tanda bahwa saya adalah anggota dari veteran Republik Indonesia dan punawiran TNI Republik Indonesia dan masih ya ini sebagian yang saya pakai baru sebagian Cecil baru sebagian koko cici semuanya baru sebagian nanti lengkapnya mungkin bisa kalian di-share ke saya juga Pak satu orang bilang kalau banyak-banyak seperti pohon pohon natal pohon natal sebentar lagi kita mau natal berarti pohon natal di rumah Pak Teddy itu biasanya kalau pohon natal di mal atau misalnya di public area itu kan mungkin ada jingle-jingle atau bintang-bintang biasa kalau di rumah Pak Teddy itu semuanya isinya yang seperti dipakai di jas ya Pak ya luar biasa sekali Pak Teddy ya dari dari apa namanya dari pakaiannya saya ya Cecil aduh berasa disini semangat nasionalisme saya berasa balik ke masa-masa SMA ketika saya ikut Pas Kibra Pak duduknya tuh mesti tegak Sil disini nah ngomong-ngomong nih Sil ya tentang Pak Teddy Yusuf seperti yang tadi saya bilang Pak Teddy Yusuf ini menulis sebuah buku sebuah buku yang udah ada juga disini ya bisa dilihat ya Sil ya ada Budaya Tionghoa Indonesia karangannya Pak Teddy Yusuf mungkin Cecil Pak dari tadi Cecil udah kasih kode ke saya Pak Maria saya mau mau nanya nih saya mau berbincang-bincang soal buku karangannya Bapak katanya dia udah baca dari halaman satu sampai sampai belakang itu udah semua Pak saya baru sebagian ya silahkan Cecil ya makasih Maria ya tadi memang tadi bisik-bisik dulu sama Maria nanti tolong tanyain yang buku ya memang ada beberapa konten di dalam buku dari Pak Teddy ada tadi Budaya Tionghoa Indonesia mencakup yang sangat luas sekali tetapi ada beberapa yang sangat menarik keperhatian saya Pak salah satu adalah strategi Sunci Sunci Pingpa 36 strategi yang Bapak tuliskan di sana kalau untuk dulu mungkin ya ketika yang menciptakan tadi Sunci Pingpa Sunci dia untuk strategi perang kalau untuk sekarang bagaimana kita mengaplikasikan itu Pak dalam kehidupan kita dalam berbisnis dan berorganisasi sebelumnya saya ingin menyapa Pak Sugang tadi Pak Sugang mengatakan sudah kenal saya sejak Taruna ini mudah-mudah biar tahu bahwa Pak Sugang itu pelatih yudo jadi beliau itu datang ke Akademi Militer itu ngajarin kita yudo wah itu jadi jangan dekat-dekat itu bisa terlempar ya Pak Sugang ya Pak Sangha begini mengenai buku ini kita mengetahui bahwa anak-anak kita tidak mempunyai kesempatan sekolah bahasa Mandarin ya karena sekolahnya ditutup sekian puluh tahun sehingga sebagian mereka meninggalkan budaya Tionghoanya dan kebanyakan berorientasi kepada budaya barat begitu sekolah di luar negeri dan sebagainya padahal budaya kita adalah luhur ya dan bermatabat begitu dan waktu saya masih kecil itu papa saya selalu banyak bercerita tentang budaya nah caranya dia bagaimana caranya dia dia suruh saya pijat kamu pijat ya nanti besok pagi bapak kasih uang kalau pijat ya kan kita gak bisa lari kalau makan kan bisa eh saya sibuk mau main pijat kan gak bisa lari jadi terasa kuping pasang jadi antara lain biar itu memerintahkan saya itu ada enam buku yang harus dibaca san kuo zi yan yi sun zi bing fa si yu ji sui hu chuan lho hong lho mong baca itu akhirnya saya baca baca nah kemudian saya mengetahui bahwa budaya Tionghoi ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita anak saya juga saya akui bahwa pada suatu saat besok cengpeng apa itu cengpeng waduh kaget juga dia gak tau jadi nah betulan buku ini buku ini tulis sekian bulan akhirnya dibantu oleh yang jinsang akhirnya buku ini bisa 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 ada buku ini sangat-sangat padat sangat-sangat padat jadi tadi katakan tolong dikasih contoh ya contoh untuk kehidupannya sekarang nah umpamanya soal sen siya tahun ini tahun tikus jadi memang kita disuruh di rumah kalau keluar bahwa bahaya oh bener juga nih kalau dari budaya Tionghoi mengatakan kapan kita boleh keluar rumah nanti masuk ke Siokerbo itu pasti jadi urusan ini kayak harus menunggu habis imlek tahun depan ini menurut budaya Tionghoi kemudian ada Sanseliuchi ya Sanseliuchi 36 strategi itu 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 sangat-sangat penting sekali saya sudah pernah mendapatkan tugas waktu itu di timur-timur satu kota di Letepoho itu sudah berapa hari enggak ada supply logistik peluru udah habis kirim pakai helikopter cuacanya gelap nah kemudian pengirimatannya saya siapa yang berani ngirim ke sana meliwat darat meliwat darat saya lihat teman-teman saya enggak ada yang berani akhirnya saya tangan saya coba nah di sana itu lewat darat sangat berbahaya banyak musuh nah di ini Sanseliuchi itu ada satu kita pura-pura kita kita pura-pura ke A padahal ke B jalan nah itu saya ingat itu terus saya trak-trak dengan logistik dengan peluru segala macam diarahkan ke Maliana tidak kearahkan ke Letepoho arahnya ke sana sehingga informasi dari musuh bahwa ada logistik yang mau ke Maliana tapi nanti tengah malam jam 3 saya balik traknya balik langsung ke Letepoho jadi tembus nah ini di Sanseliuchi itu ada kalau saya gak salah itu Seng Tong Chi Si ya Pak Teddy kenapa Seng Tong Chi Si ah itu ya nah terus juga ada Maison Chi saya lihat ada beberapa kepala daerah ya sorry aja kepala daerah yang berurusan dengan 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 pengadilan ya karena ada korupsi ya itu ada beberapa ya korupsinya itu itu bukan kemauan dia tapi ada orang yang sengaja pancing dia supaya dia korupsi tangkep dan berurusan sehingga adanya berkepentingan untuk mengganti dia atau merebut kedudukannya it's a Maison Chi ya gitu ya jadi dia gak sadar bahwa dia kena 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 ini jadi di dalam ini cerita tentang ribuan tanah lah tetapi dan untuk diketahui bahwa semua akademi militer seluruh dunia ini sangat seluji diajarkan Sun Tzu apa namanya The Art of War from Sun Tzu akademi militer Indonesia juga diajarkan kalau aplikasi dalam keseharian bagaimana Pak keseharian berorganisasi dan sampai berbisnis ini apa namanya itu kan aduh kalau dalam keseharian saya ambil contoh mamanya saja ini mungkin tidak begitu bagus ya mamanya saya di rumah ada keramik ada orang senang dengan keramik dia mau beli gak dikasih saya gak kasih beli dia bakar rumah saya ada satu orang khusus nyolong itu jadi itu jahatnya baiknya juga mungkin ada banyaknya dia mau mencari informasi tentang apa juga luar biasa itu Sun Tzu punya Sun Tzu kalau di dalam bukunya Pak Teddy juga ada sempat membahas ya Pak ya tiga tokoh tokoh yang Bapak terkagumin Bapak mengganggumin mereka untuk tiga tokoh legendaris itu kira-kira kalau dari Pak Teddy itu kan ada ada Kwan Yu ada Cukol yang dan juga John Lee kira-kira boleh ceritakan sedikit Pak Teddy mengenai tiga tokoh legendaris yang Pak Teddy kamu kagumin John Lee John Lee itu John Lee itu dia kerja dia pelaut kerja di kapal Belanda antarbenua dia ada setirman jadi dia sudah wakil dari kapal dari nakoda antarbenua dia dengar Indonesia nya merdeka dia tinggalkan jabatan itu itu gajinya besar sekali datang ke Jogja daftar sebagai angkatan laut dia dapat pangkatnya paling rendah tadinya dia setir kapal antarbenua dia pangkatnya strip satu angkatan laut mau dia kerjanya cuci kapal dibersihin kamar mandi mau dia nah itulah pengorban demi dia gak banyak orang wah sorry dah saya dulu gajinya sekian kalau disini sorry gak mau dia mau dia nah ketahuannya pada waktu kita mendapatkan penyerahan kapal-kapal perang dari Belanda gak ada yang bisa nyetir namanya bisa nyetir itu John Lee bisa langsung dia pangkat jadi mayor karena pegang pegang kapal itu pangkatnya mayor langsung dia jadi mayor nah saya harganya sepotong waktu dia mau meninggalkan yang menikmat ini demi mengabdi kepada revolving Indonesia dia mau jadi prajurit yang paling rendah kalau Kuan Kung Kuan Kung itu dia kan ketangkap musuhnya itu kamu belot ke saya kamu saya kamu naik kuda saya kasih seribu tail emas turun dari kuda seribu tail perak kamu saya kasih pangkat saya kasih macam-macam dia gak mau dia milih kalau kamu gak mau dipenggal sudah saya dipenggal saja jadi disini kesetiaannya yang luar biasa nah kemudian ini apa namanya Cukliang Cukliang seorang yang mengabdi sampai mati dia masih mengabdi pada suatu saat dia sedang mimpin perang dia sakit dia sakit dia tahu bahwa umurnya sudah tidak ada lagi tetapi dia pesan kepada anak umurnya jangan kasih tahu kalau saya meninggal saya besok perang saya diikat di kursi di kereta perang ikat supaya pasukan kita moralnya tidak turun dan musuh tetap takut dia walaupun mati masih mimpin perang caranya bagaimana dia ditulis dia ditulis jawaban-jawaban di dalam amplop kalau kamu menghadapi kesulitan menghadapi musuh begini-begini buka amplopnya gini kalau kamu begini-begini buka amplopnya gini jadi walaupun dia sudah mati dia masih mimpin di perang masih mau mengabdi perang ini enggak ada saya kira kita enggak bisa enggak bisa niru luar biasa itu kemudian mungkin ada satu ya yang menarik di soal sensial soal sensial itu kalian garis-garis ini kalau apa namanya punya pacar siu tikus jangan harap dia sore-sore dia pulang dia mesti pulang malam karena rezekinya malam ini menurut pengalaman saya begitu oke ya jadi ini ini tentang budaya budaya itu banyak sekali itu apa namanya saya tulis-tulis disini ya cuman sedikit-sedikit saja jadi kalau memang mau mendalami mesti melihat referensi lain tadi sempat berbincang-bincang juga dengan Pak Teddy ada sempat kita mention soal Confucius dan memang di dalam bukunya Pak Teddy juga mention beberapa ajaran penting dari Confucius misalkan tadi ada sempat empat penjuru lautan kita semua bersaudara U U Sihai Jisung Ti ada lagi delapan kebajikan Siau Ti Chung Sin Li Yilin dari ajaran Confucius yang sekian banyak kenapa Pak Teddy memilih empat besar tadi ya itu apa namanya ya banyak ya ajaran Kongucu yang mesti kita perhatikan dan sampai sekarang itu relevan relevan sekali jadi Siau Ti Chung Sin kita harus setiap pada negara kita harus menghormati orang tua kita kemudian kita harus rendah hati sampai sekarang sih terasa sangat relevan dan kalau anak-anak muda kita memperhatikan ajaran-anjaran ini kita menjadi orang yang baik ya di dalam masyarakat menjadi orang yang baik pengalaman 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 jadi seorang anak muda ya anak muda karena dia masih muda pengalaman ini kurang tapi pengalaman orang lain itu bisa dijadikan pengalaman diri kita sendiri jadi jadi walaupun dia muda dia banyak pengalaman kenapa karena pengalaman orang lain dijadikan pengalaman diri sendiri ya gitu ya tapi dari buku budaya Tionghoa Indonesia ini agak kontra ya dengan background Pak Teddy tadinya dari TNI bener ya Cimaria ya kira-kira mungkin dari Cimaria tadi sempat bertanya ya Cik mengenai apa sih penyebab ataupun reason behind yang membuat Pak Teddy seorang background TNI tapi menciptakan buku budaya Tionghoa Indonesia nah begini ya tadi saya katakan bahwa saya memang disuruh papa saya untuk baca buku ini kemudian beliau juga banyak memberikan saya nasihat-nasihat nah ini saya saya perhatikan kan waktu itu di Jakarta itu ada Rensan Parak ya Ilo Kwelo Kwelo apa yang di Taman Sari itu apa Rensan Parak disitu ada toko buku Tionghoa jadi saya sebelum sekolah saya mampir dulu ke toko buku itu baca baca sampai bosnya bilang eh kamu baca tiap hari baca sini udah bawa pulang aja gitu jadi kenapa saya senang kalau anak muda mau baca buku ya sehingga saya banyak baca dan dari buku-buku ini pengalaman-pengalaman ini membawa saya sukses dalam melaksanat tugas saya sebagai TNI makanya banyak banyak menunjang ya kesuksesan saya sebagai TNI banyak dari pelajaran-pelajaran dari pengalaman-pengalaman ya dari buku-buku Tionghoa yang ini jadi saya merasa hidup saya apa namanya banyak dibantu makanya itu saya ingin buku ini dipelajari juga oleh generasi muda karena sangat membantu untuk dia bisa mencapai suksesnya di kemudian hari anak istri ditinggal gitu kan Bapak apa sih Pak yang menjadi suka dukanya menjadi seorang tentara memang semua orang pada saat memasuk antara itu ada keraguan-raguan karena ada 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 satu ada rasa kekhawatiran macam-macam nah saya ingin ingin mendalui apa pendaluannya ya bahwa setiap anak kita dia punya cita-cita belum tentu semuanya sama dagang ya perumuman ada yang ingin jadi poluan ada yang ingin jadi dokter dan sebagainya ya itu naturally ya nah sekarang bagaimana cita-cita itu bisa menjadi kenyataan ya satu memang sudah takdirnya ya Tuhan mengatakan bahwa aku sudah mengenal kamu sejak kamu dalam kandungan aku punya rencana yang damai sejahtera untuk kamu bukan rencangan kecelakaan suatu rancangan yang sejahtera untuk kamu di kemudian hari jadi berarti bahwa kita sejak lahir Tuhan sudah nentukan sebetulnya tapi kita bisa menyimpang kalau kita tidak taat kepada kita tidak menyerahkan diri kita ya Tuhan rancanganmu yang jadi pada diri saya gitu kan nanti rancangan dia akan jadi kedua ada pemicu saya tahu kalau saya senang saya senang jadi tentara kenapa karena kalau saya disuruh menggambar mesti gambar tang gambar meriam tapi gurunya tanya apa tidak ada lain jadi berarti oh ya saya mungkin sudah ada minat disitu pestol melapa oke kemudian papa saya juga bilang bahwa menurut menurut Hong Sui lo itu mesti jadi tentara aduh weku aja jadi dia bilang apa mungkin jadi tentara di Indonesia jaman itu ya tahun empat puluhan oke ya jadi berarti itu adalah minat bakat dan minat kemudian ada pemicu pemicunya bagaimana pada suatu saat pada suatu saat jaman dulu itu sekarang hansip atau bagaimana kalau jaman dulu itu namanya OKD organisasi keamanan desa ada dua orang OKD datang ke rumah saya mungkin minta uang papa saya lagi gak punya uang dia marah-marah tendang-tendang begitu meja saya ditendang-tendang jadi saya setelah mereka pergi papa saya sedih saya itu berpikir saya waktu itu baru umur 11 saya berpikir kurang ajar dia berani menganehnya papa saya awas nanti gue jadi tentara gue bales jadi sudah ada ini pemicu pemicu sehingga saya sekolah saya sekolah rajin biar lulus saya bisa daftar jadi tentara oke ini pemicu kemudian setelah saya lulus SMA waktunya daftar ada teraguan-raguan mama saya gak kasih mama saya gak kasih nanti mana-mana papa saya ketawa aja memang dia mustinya jadi tentara begitu ya eh ada pemicu ada teman yang ngajak daftar ada yang ngajak daftar ayo gitu daftarnya ayo gitu daftar nah ini akhirnya dia ngajak saya malah dia gak lulus ada kompornya nah jadi tiga-tiga halus ada bakat kemudian ada pemicu kemudian ada adanya gerak ya mungkin Tuhan yang ngatur nah disitu saya berdoa kalau Tuhan kalau memang saya ini nasib saya jadi tentara biar saya lulus kalau saya apa gak cocok jadi tentara biar saya gak lulus jadi kita santai jadinya ya oke Cicilia ini kalau kita ngobrol berdua kita yang tanya mulu nih sama Pak Teddy ya sebentar lagi kita akan di demo nih ya sama audiens ya ada sama pokok cici yang lainnya gitu loh Cicilia mungkin bisa dipandu jika ada pertanyaan dari pokok cici atau dari senior keuangan Indonesia silahkan Cicilia ya benar jangan kita sabat semua ya karena sini sudah ada list pertanyaan yang panjang jadi memang disini ada Bapak Iwan Mahathirta selaku Kepala Museum HK Indonesia Sejahtera ini ke-shu bu guan-guan jang li shilien li jen sheng mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Teddy mohon maaf ini masih di mute Pak Iwan oh Pak Iwan ya Pak Iwan Singapura Pak Iwan Singapura masih belum bisa Pak Iwan mungkin tim boleh dibantu untuk unmute mic-nya Pak Iwan ada suara ada ada ya Pak Iwan ada ya ini apa iliran saya memberi kata sambutan atau gimana tuh Pak membawa acara iya memberikan pertanyaan Pak Iwan kepada Pak Teddy pasti sudah banyak pertanyaan dan pertanyaan biar mudah-mudah saja yang yang mengajukan pertanyaan ya sudah deksir dengan Pak Teddy sudah tahu yang bertanya silahkan lainnya baik mungkin ada sepatah dua patah kata Pak Iwan untuk Pak Teddy pada acara malam hari ini sepatah dua kata bisa begini pertama-tama saya ditampilkan selamat ya atas terleskis negaranya cara ini ya saya hormati Pak dari Pak Sugeng ya Pak Irman Pak NK dan juga dari Kuang Lien para pimpinan Kuang Lien lainnya juga mudah-mudih Kuang Lien selamat malam ya dan salam sejahtera kita semua saya sebetulnya begini kalau untuk acara web meeting atau zoom meeting saya jarang mau ikut sebetulnya tapi kalau yang malam ini begitu Pak Tirta di WA saya di WA saya langsung jawab yes kenapa karena makanya pembicara utamanya adalah karena saya kenal baiknya Pak saya kenal tokoh ini yang luar biasa yang sangat kagumi makanya saya yakin acara ini pasti bagus dan patut diikuti makanya saya bilang yes ikut begitu kan saya kenal Pak sudah lama sejak berdiri PSMTI cuma beliau tidak kenal saya beliau kemudian betul-betul sudah saling kenal dan dekat sekali adalah pada tahun tahun 2011 tahun 2011 tahun 2011 waktu itu beliau mengajukan menawarkan 4.500 meter persegi kepada kalian tunggu begitu kan terus diambil sama Pak Sugeng untuk membangun museum pakai kebetulan kebetulan sekali saya diangkat kepada Pak Panitia begitu kan sejak itu saya banyak interaksi sering ketemu sering ngobrol juga banyak mendapat inspirasi dari Pak Teddy Yusuf sehingga saya kenal betul siapa Pak Teddy gitu kan sudah kenal sudah banyak banyak interaksi Pak Teddy yang saya kenal betul-betul seorang tokoh yang patut diteladani beliau adalah orang Tionghoa Indonesia yang betul-betul telah meleburkan diri di mainstream bangsa Indonesia di mainstream beliau terjun di berkarya di berkaril di tentara jarang itu orang Tionghoa yang terjun di karya militer sampai jenderal itu bisa dihitung dengan gerizi tangan plus kaki paling puluhan dia banyak dia benar-benar meniti karya ini dari bawah prajurit sampai jenderal kemudian tetapi Pak Teddy itu dari pencerita ini budaya Tionghoa sejarah Tionghoa filsafat Tionghoa lagenda Tionghoa tidak 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 lupa lebih kental daripada kita lebih lebih tahu daripada kita pengetahuan beliau itu luas luas sekali pengetahuan dan paling penting pribadinya itu apa namanya sangat super sangat baik budi pekerti dan sangat apa namanya juga membantu itu yang saya kami jadi terhadap nusra dan bangsa juga tidak mengabdiannya dedikasinya beliau adalah seorang tokoh yang betul-betul integrasi penuh terhadap bangsa Indonesia disini saya ingin apa namanya mengajak adik-adik ya di Kuang GNS untuk belajar untuk meneladani Pak Teddy ini memang seorang tokoh yang patut kita harga beliau juga seorang pengarah kalau tidak salah sudah ada empat buku beliau tulis saya ingat yang sebelumnya itu kalau tidak salah judulnya Kacang Tidak Lupa Kulit tidak salah begitu Pak Pak Teddy betul Pak Kacang Mencari Kulit Kacang Mencari Kulit artinya Kacang Jangan Lupa Kulit begitu Pak kita musikkan berterima kasih kepada orang tua kita teman-teman yang sudah membantu kita guru kita and so on and so on begitu kan itu adalah filsafah Kacang Mencari Kulit atau kacang Jangan Lupa dengan Kulitnya ini ini luar biasa inspiratif sekali sangat mendidik maka anak-anak muda jangan lupa muda-mudi ya Buang Lian belilah baca lah buku ini ada empat empat bagus sekali sekian dahulu dari saya tersebutan semoga antara malam ini bisa berjalan lancar dan sukses terima kasih terima kasih terima kasih Pak Iwan terima kasih saya akan mengundang saya akan mengundang Bapak Tirta Hadi Senjaya selaku Sekjen Kuang Lian Indonesia ini Kuang Tung Situan Lian Hocokwe Misu Yang 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 Pak Iwan selamat malam semuanya salam sehat ya terima kasih diberi kesempatan kepada saya untuk Untuk tanya ya sama Pak Teddy ya. Selamat malam Pak Teddy. Terima kasih ya atas kesempatannya Bapak memberikan kami hadir diantara kita ya semua ya. Salam sehat Pak ya. Teman-teman seperti kita ketahui ya, orang Indonesia, orang Tionghoa Indonesia telah mendapatkan suatu anjungan ya di Taman Mini Indonesia Indah. Yaitu yang diberi nama TBTI ya Pak ya. Tapi mungkin saya pikir masih banyak teman-teman ya kita yang tidak mengetahui keluk-keluk. Nah apakah boleh Pak Teddy menjelaskan sedikit tentang asal-usulnya kita sampai mempunyai suatu anjungan khusus orang Tionghoa di Taman Mini Indonesia Pak. Sekian Pak, berbicara saya. Terima kasih. Ya silahkan Pak Teddy ditanya tentang TBTI tadi Pak ya. Ya, tahun 1975 Presiden Soeharto meresmikan Taman Mini Indonesia Indah. Jadi saya sangat tertarik. Jadi Taman Mini Indonesia Indah ini adalah Indonesia dalam bentuk miniatur. Nah dan di dalamnya itu saya lihat bahwa setiap suku bangsa Indonesia yang banyak sampai pada yang sedikit ada anjungannya. Nah kemudian saya datangi beberapa anjungan, katakanlah Jakarta maupun Kalimantan Barat di mana banyak orang Tionghoanya. Tidak ada tanda-tanda budaya Tionghoa di sana. Selanjutnya kita lihat peradihannya bahwa orang Tionghoa itu adalah tergolong dari nontri sehingga tidak berhak ada di dalam Taman Mini ini. Nah, tahun 1998 itu terjadi reformasi. Dari bimu kebiasanan pemerintah tentang perbedaan penduduk pri-non-pri itu dihapus. Sehingga secara eksplisit orang Tionghoa menjadi salah satu suku di dalam kewara besar bangsa Indonesia. Nah, dengan klausul ini ya saya mulai kasah kusuk ya. Semana dan sebagainya ya. Sehingga sampai kepada ya waktu itu ketua yayasan harapan kita yang berkuasa atau yang mempunyai kebijaksanaan tertinggi untuk Taman Mini ini adalah ketua yayasan harapan kita waktu itu Pak Arto. Sehingga melalui Pak Sadir Lamursit, melalui Pak Ismail Saleh, Armahum, dan sebagainya banyak juga suluk-buluknya. Akhirnya Pak Arto memberikan lahan ini untuk membangun suatu panjungan untuk orang Tionghoa. Nah, saya bersemangat sekali ya. Tetapi sayangnya waktu itu lahan ini masih berupakan kampung, 34 rumah, dan ada kuburan, ada empang-empang, ada sawah-sawah. Jadi akhirnya ya secara perlahan selama 15 tahun kita bebaskan satu persatu sehingga termasuk gedung musim HK ini. Ada yang tanya, kenapa namanya musim HK, orang HK yang nyumbang. Jadi siapa yang nyumbang itu berhak memberi nama kepada yang disumbang. Itu komitmen saya memberikan penghormatan kepada orang yang nyumbang. Jadi kita semua sekarang bersyukur bahwa Taman Budaya Tionghoa ini sudah hampir selesai. Dan sudah bisa dikatakan bahwa Taman Budaya Tionghoa ini merupakan pengakuan negara dan bangsa kepada orang Tionghoa atau etnis Tionghoa sebagai salah satu bagian daripada integral bangsa Indonesia secara seluruhan. Ini suatu hal yang sangat penting bagi kita. Kalau momennya kita dikatakan kamu adalah bangsa Indonesia, sertifikatnya adalah di sini sebetulnya. Nah ini sekarang sudah 85 persen selesai tinggal gedung utama. Kalau gedung utama ini selesai, sudah rampunglah tugas saya sebagai orang yang ditunjuk oleh negara untuk membangun Taman Budaya Tionghoa ini. Dan saya juga masih mengharapkan partisipasi daripada semua orang Tionghoa yang terpanggil untuk cepat-cepat selesaikan. Karena waktu saya menerima lahan ini, saya katakan pada Pak Harto mungkin 67 tahun selesai. Tapi nyatanya sudah, sekarang ini sudah 15 tahun. Waktu kita terima itu tahun 2004. Sekarang sudah 2020 berarti ada 16 tahun. Belum juga selesai. Yang terakhir gedung utama. Kemudian yang sebelumnya terakhir ini adalah pagoda yang disumbangkan oleh Marga Chang. Sekarang sedang dikerjakan dengan giat. Ya mudah-mudahan tahun depan selesai. Begitu, silsia. Mudah-mudahan tahun depan bisa segera rampung. Dan Pak Teddy, ini Cimaria, Pak Teddy, ini ada bermunculan banyak banget pertanyaan. Mungkin saya rangkum. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama secara inti. Jadi memang dari pertanyaan lebih berhubungan dengan Pak Teddy ketika masuk ke dunia militer. Apakah mengalami diskriminasi selama berkarir? Dan apakah memang untuk zaman dulu, untuk orang Tionghoa especially, infonya hanya bisa mencapai level general atau maksimal bintang satu? Apakah benar seperti itu? Dan bagaimana tanggapan Pak Teddy mungkin bagi orang Tionghoa yang ingin mengambil profesi sebagai aparatur sipil negara? Iya sih. Memang di Indonesia ini, kalau ada orang Tionghoa masuk militer, masih suatu hal yang langka begitu. Masih heran. Loh, kok ada orang Cina masuk tentara? Aneh gitu. Jadi seperti kita barang aneh gitu. Jadi disangka kita main-main gitu. Jadi nah oke ya, tapi kita bisa berprestasi ya, karena kita dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh, jujur ya, ya sungguh-sungguh. Dan atasan bisa menilai bahwa kita mempunyai prestasi ya, mempunyai prestasi. Nah prestasi itu disamping kita banyak belajar. Nah keduanya juga ya, ada suatu berkat yang dari itu. Saya ambil contoh ya, suatu hal yang luar biasa. Waktu itu umur saya baru 20 ya, letnan, kemudian kompi di Porong. Sebagai kemudian kompi, Porong itu suatu kota ya di Jawa Timur, diamankan, Porong dan sekitarnya diamankan oleh kompi saya. Saya kemudian kompinya masih muda sekali. Kemudian terjadi peristiwa digantungnya marinir ya, KKO di Singapura ya. Wah itu terjadi, di Surabaya terjadi demo. Demo akhirnya kerusuhan. Bakar waktu itu, bakar-bakar. Tanggalnya saya lupa. Kemudian, nah saya ada di Porong, siang itu habis makan biasanya saya tidur, tapi kok gak bisa tidur. Lalu saya keluar ke jalanan. Nah supir-supir oplet ini ribut. Wah di Situarjo, Surabaya, bakar-bakar Pak. Saya hentikan, bakar-bakar apa? Wah toko-toko dibakar. Hah toko-toko dibakar. Sampai Situarjo, iya. Saya segera ke Bali. Saya ke Bali, saya ke Loneng, atalarem, tentara kumpul. Saya dengar di Situarjo, di Situarjo, dibakar-bakar. Saya tidak mau Porong yang menjadi tanggung jawab kita dibakar. Saya tidak mau. Dan semuanya stand-by ke jalan raya. Kalau ada yang mau bakar, mau tembak ke atas. Kalau dia gak mau juga, tembak aja kakinya. Saya tanggung jawab. Wah pasukan ini keluar lah, keluar. Eh pas rumungannya mau bakar-bakar ini masuk ke Porong. Lihat banyak tentara, gak jadi dia. Akhirnya dia turun ke Selatan, Japanan, apa semua, dibakar. Nah, atasan saya heran. Loh kok Porong, gak apa-apa. Porong kok gak apa-apa. Makanya saya dapat bintang. Wah, ya semua kota-kota di Jawa Timur terbakar, semua Porong gak apa-apa. Ini bintang-bintang seperti yang Bapak pakai kan ya Pak ya. Bintang ya, sebetulnya saya dikasih penghargaan, banyak macam-macam dah. Dikasih duit, dikasih apa ya. Dan toko-toko yang di Porong juga sangat, sangat happy. Karena yang lainnya dibakar kan. Jadi kalau saya makan di restoran gak boleh layar. Nonton di bioskop, ada bioskop diangkatkan kursinya VIP. Gak boleh duduk di situ. Kursinya direksi di tour. Gak suruh saya nonton. Berarti Cisisi, kalau kita mau pergi nonton, kita kayaknya harus ikut Pak Deddy ya. Zaman itu ya. Jadi artinya kita berprestasi. Berprestasi. Kalau kita ingin mengabdi dengan sebenarnya, Tuhan juga memberikan kita jalan ya. Kok hari itu kok saya gak bisa tidur? Coba saya tidur. Nah, Pak Deddy, Cimaria. Jadi sekarang kan banyak yang tahu adalah mungkin Bapaknya yang... Luar biasa. Dan kejadian ini... Mungkin bagi yang belum-belum mengenal Pak Deddy, kadangkala yang mereka tahu adalah image seorang purnawirawan Brigjen TNI. Tapi di balik perjalanan Bapak mencapai Brigjen TNI itu, suka-dukanya seperti ya, Pak? Iya, jadi... Jadi, ya tadi memang sudah ditanyakan. Kita... Keseimbangan antara prestasi dengan suatu... Tentu dalam tanda petik diskriminasi. Memang pada suatu saat, kebetulan yang menjabat bagian personalnya itu teman, satu angkatan. Saya tanya dia, eh, aku kok gak bisa naik-naik pangkat? Begitu ya. Dia bilang, ya ada kendala lah. Ya kendala. Satu, masalah etnis. Kedua, masalah agama. Ketiga, kamu kurang siratu rahmi. Aduh. Jadi, ya itulah memang. Jadi, sebetulnya ada kendala ya. Katakanlah, saya mau ditempatkan di suatu tempat. Waktu itu, ya satu tempat di Jawa Timur, sebagai kemenangan korem, panglimanya menolak. Agamanya apa? Kalau bisa di daerah sini, jangan yang agamanya, mestinya agamanya mayoritas, karena dia harus melakukan pembinaan. Harus menjadi imam, Pak? Ya, harus turun ke bawah, dan sebagainya. Begitu. Jadi, kurang. Akhirnya saya ditempatkan di Manado. Begitu. Nah, setelah dari Manado, pasang lagi. Jadi, saya bisa mengerti, mereka juga menghadapi kesulitan di dalam menempatkan. Begitu ya. Jadi, saya sudah maklumilah. Sudah. Soalan itu. ya kita harapkan, saya, kemarin viral, ada, ada orang sipil pakai mobil tentara, gitu. Kemudian, ada yang bawa-bawa senjata, ya. Saya pikir, kalau kita ingin pakai mobil tentara, masuk ke tentara aja. Pengen punya senjata, masuk ke tentaranya. Itu senjatanya banyak sekali. Saya begitu lulus, menjabat kemenan kompi itu, itu kan dapat, harus serah terima. Orangnya 88. Senjatanya 140. 60 pelurunya, aduh satu gudang. Itu diserah terimakan kepada saya. Setiap hari saya nembak-nembak saja. Begitu ya. Baik. Selanjutnya ada lagi, Pak. Ini ngantri, antriannya panjang banget, Pak. Untuk pertanyaannya. Selanjutnya, ada dari Bapak Lee Sautzin. Silahkan, Bapak Lee Sautzin, nanya langsung kepada Pak. Terima kasih Cecil, selamat malam Pak Teddy Para senior, ketua-ketua Organisasi dan di luar Semua, Pak Teddy Kalau kita Di luar ya Banyak yang mengatakan Kalau belajar itu ke negeri Cina Tapi Mungkin karena kenapa ya Generasi muda sekarang ini Agak malu-malu kalau mau belajar Bersahat Cina Ya, tentang ya seperti Tadi yang Pak Teddy tatakan Tentang kucu, tentang pengsui Mungkin tentang hal lain Banyak yang ragu-ragu Sebagian besar generasi sekarang Malah lebih banyak acuannya Ke arah barat, ke negara barat Dengan Pendekatan-pendekatan barat Bagaimana tanggapan Pak Teddy Supaya generasi kita ini Ya kan, mau kembali lagi Ke fase fakuno kita Yang sangat Sangat baik Oh iya Begini ya Apa namanya Sebetulnya mereka Bukannya Tidak senang dengan Budaya Tiongkai Karena tidak tahu Tidak sayang Jadi kalau setelah tahu Wah Budaya Tiongkai itu jauh Bagus dah Begitu ya Karena dia tidak tahu Setelah dia tahu Pasti dia menyadari Dan sangat relevan Kemudian budaya Tiongkai itu Tidak terlalu kaku Yang penting Filosofinya dipegang Filosofinya dipegang Kemudian Apa namanya Implementasinya Tidak harus Seperti Seperti dulu Ya Tapi filosofinya Tetap Terima kasih Saya dulu paling tidak setuju itu budaya Tiongkok itu lilin biar hidup tidak boleh dimatikan ya kan tidak boleh dimatikan makanya saya selalu kalau ada tiup-tiup lilin itu saya bilang gak usah ditiup lilinnya lilinnya dipindahkan ke gelas ya kemudian usahakan kuenya itu jangan dipotong itau liang tuan jadi dipotong itu pisah tapi dibelah pakai tangan jadi dibagi bukan dipotong tapi dibagi kue itu dibagi jadi dicomot ya Pak jadi jangan pakai pisau gitu itu tandanya dipisahkan jadi dibagi oh dibagi bukan dipotong nah filosofinya ini kan kebahagiaan kebahagiaan kita mesti bagi kepada banyak orang bukan dipotong-potong begitu jadi lilinnya lilinnya kita pindahkan ke gelas gelasnya dikasih air kan lilinnya dipindahkan ke gelas kan dia mengambang nyala ya kan gak apa-apa daripada ditiup sekarang kan covid gak boleh ditiup kebetulan saya pikir makanya dalam buku ini syukur juga ada covid beri itu umur hormat harus begini harus begini ada hikmah dibagi misibah ya Pak iya jadi itu ya apa namanya budaya Tiongkok itu sampai kapanpun relevan hanya anak-anak itu pikir budaya barat yang lebih praktis lebih simpel kita juga nah sekarang apa namanya orang kawin saya perhatikan ya orang kawin itu kalau budaya lain itu namanya Raja Sahari ya kan dia kalau dia nikah istilahnya itu Raja Sahari Raja dan Ratu Sahari Raja Sahari dia duduk di atas pentas kita semuanya kasih ucapan selamat ini Raja Sahari kalau orang Tiongkok lain mantan menyambut tamu ya yang tamu silahkan satu kejadian saya melihat ya saya melihat ada 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 presiden ini kan Raja Beneran akhirnya presiden mau datang pada acara satu festa akhirnya akhirnya mereka siapkan kursi untuk presiden dan ibu jadi pada waktu presiden datang presiden duduk di kursi dan di kursi yang disiapkan mantan yang turun mohon doa restu dari presiden ya dikasih amplop besar kan gitu masuk presiden ke atas dia yang raja oh ngeraja nah itu ya jadi jadi tapi masalah jadi kalau orang Tiongkok enggak ada masalah presiden kita ajak duduk satu meja dengan kita makan kan makan meja kan jadi ini ya apa namanya oh ternyata udah Tiongkok lebih canggih begitu ya ini satu contoh saja baik terima kasih Pak Teddy jadi memang selalu daripada pertanyaan ini banyak banget salam-salam untuk Pak Teddy tenang bisa melihat Pak Teddy lagi mungkin saya sampaikan dari sini ya Pak Teddy sehat dan semangat selalu senang sekali melihat Bapak yang selalu memberikan aura semangat ada lagi yang saya baru tahu ada jenderal orang tua Pak Teddy salam hormat dari saya Pak Teddy semoga selalu diberkati Tuhan jadi ibaratnya salam hormat mungkin tidak dari hanya dari Pak Ian Lawrence tapi dari kita semua itu sebuah kebanggaan karena Pak Teddy selaku jenderal perwakilan dari orang-orang Tiongkok Indonesia dan selanjutnya mungkin lebih banyak adalah mengenai beberapa pertanyaan itu sempat menanyakan mengenai milenial bagaimana milenial menyikapi budaya Tiongkok Indonesia sedangkan sekarang sudah dengan adanya perubahan globalisasi dampak adanya adaptasi kebiasaan baru bagaimana mungkin menurut Pak Teddy bagi anak muda especially anak milenial untuk menyikapi yang tadinya pelestarian budaya Tiongkok Indonesia itu saya anjurkan kepada generasi muda untuk baca dulu setelah baca itu ambil 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 pelajaran dan ambil hikmatnya ambil pengalamannya untuk di aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari baik cara pandang kita mental kita filosofi kita itu itu nanti akan berbeda dan ini saya bisa memberikan kesaksian suksesnya apa karir saya karena ditunjang oleh budaya ini bukan budaya dari mana-mana ternyata memang sangat-sangat-sangat membantu dan kita juga positif positif thinking jadi saya mengharapkan generasi muda untuk mempelajari ambil ambil hikmatnya daripada budaya Tiongkok yang ada yang mengatakan bahwa budaya Tiongkok ini banyak tahiulnya tidak budaya Tiongkok ini katakanlah ya mpamanya saja dia siopatnya seperti ini bukan tahiul tapi dari catatan catatan oh sihanu siop siop ini ya siop kuda ya siopatnya begini siop kuda oh siopatnya begini ini siopatnya begini oh jadi siop babi gimana pak siopatnya pak ada ada jadi yuk hidup enak amin banyak orang bantu oke pemanya saya siop monyet siop monyet itu banyak kerja dengan pikiran kemudian sore-sore udah pulang karena monyet sore-sore udah ngantuk ya yang tadi yang saya sebutkan kalau siotikus dia rezekinya malam jadi kalau kamu punya suami siotikus jangan harap dia sore-sore pulang jadi kalau mau jalan-jalan jemput dia ke kantor kantor yang jemput terus jalan-jalan gitu sampai pagi mau kayaknya saya kalau anak saya ada satu siotikus tuh kalau suruh jemput jam 2 malam di lapangan terbang oh senang aja dia ya kalau yang lain siu anjing ngantuk jadi ini dari pengalaman jadi Anda mau mencari pegawai ya pegawai human relation itu cari siu siu kelinci ya banyak temannya kalau kita cari satpam gitu nah itu siu anjing ya nah itu terus kalau mamanya cari pegawai yang urusan sana-sini sana-sini pergi sana-pergi sini siu cari siu kuda sipda gitu kalau siu kuda suruh nulis susah susah jadi sangat baik jadi itu itu jadi artinya kita dalam hal bergaul kita tahu kita tahu kalau siu apa apa namanya kamu mau koordinasi dia siu kambing susah koordinasinya dia cari wakilnya siu apa kalau siu mau nanggampang jadi jangan kalau koordinasi sama siu kambing susah ini contoh saja jadi berarti kita menjadi pengalaman kalau kita punya teman siu ini dia dia punya sifat maklum indah begitu ya maklumnya biasa baik terima kasih Pak Teddy terima kasih untuk penjelasannya dan disini saya mempunyai persempatan untuk menyapa salah satu tokoh pimpinan dari PSNTI seluruh Indonesia disini ada Pak Hasan Karman mantan mantan selamat malam Pak Hasan baik disini ada titipan pertanyaan Pak Teddy jadi ini dari Pak saya bisa nyanyi ya Pak disini ada titipan dari Pak Francisca Juliana selamat malam Pak Teddy apa harapan Pak Teddy dengan terbitnya buku mengenai budaya Tionghoa untuk orang Tionghoa khususnya generasi muda terima kasih ya begitu banyak penelaman dan juga kestasi dari seorang satu dihitung disini saya melihat sudah terpampang banyak kalau ini terpampang nyata ya ini sudah sudah nyata salah satu bukti sejarah seorang satu dihitung ini ada Bapak Presiden Indonesia Pak Jokowi kamu bisa dijelaskan Pak kepada Pak Presiden Indonesia ini foto apa enggak Pak ya itu ada ini tahun tahun 18 2015 Pak Presiden Jokowi berkunjung di sini memberikan sambutan ataupun arahan kepada para tokoh Tionghoa di Jakarta jadi 8 September kebetulan ulang tahun saya kebentuan ulang tahun boleh dikasih bintang satu ya Pak saya pengen mungkin lain kali saya mau magam kali ya Pak mau di tempat Bapak dia lebih mengenal dan lebih mengetahui budaya uang tua juga sebetulnya karena kalau cuma dibaca di sini oh ya Pak kadang-kadang saya mau nanya ini kenapa ada ini ya kenapa ada itu ya gitu loh jadi dengan adanya tapi dihujud dengan pengalaman yang begitu banyak seorang jenderal pasti banyak hal yang bisa dibagikan kepada generasi muda tentunya bukan begitu Siti 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 nah itu pahasan pahasan karbon ya nanti kalau covidnya sudah lewat kita bisa kumpul ya boleh kumpul di sini ya kita ngobrol itu pahasan karbon ya Pak Teddy selamat malam saya udah monitor sejak awal sih cuma denger suara aja ya ya mungkin pahasan ada saya juga denger Bapak nyanyi gimana Pak apa gimana sudah bisa bisa lanjut ya mungkin dari Pak Hasan ada pertanyaan ataupun sepatah dua patah kata untuk Pak Teddy Yusuf kalau tanya sih tidak lah tapi saya punya kesan yang sangat positif dengan apa yang dilakukan oleh Pak Teddy Yusuf ya jadi setiap kali ada kesempatan kalau kemungkinan beliau ya kalau enggak kita ngobrol di pojok sambil ngopi di kantor beliau kita tinjau lapangan saya belajar banyak dari Pak Teddy bagaimana perjuangan yang mewujudkan TBTI Taman Budaya Tiongkok Indonesia saya sangat berharap semuanya bisa diwujudkan pekerjaan ini kayaknya terlalu berat kalau hanya menjadi tanggung jawab Pak Teddy Yusuf mari mungkin anak-anak muda ini melihat kalau memahami perjuangan Pak Teddy Yusuf lanjutkan lanjutkan itu dan saya salut Pak Teddy Pak Teddy bisa menyelesaikan buku yang sangat luar biasa ini ini macam-macam potongan-potongan mozaik itu ditulis pendek-pendek enak dibaca nah kalau memang ingin lebih mendalam lagi itu bisa mencari bahan yang lebih lengkap tetapi Pak Teddy sudah memancing sudah memicu supaya orang yang membacanya itu ingin tahu ini luar biasa Pak buku yang sangat padat ini saya pribadi jadikan sebagai sebuah referensi sepanjang hidup kita kita pasti belajar saya kira itu saja dan teman-teman yang sudah mensupport membeli buku ini luar biasa juga ya sudah terjual berapa Pak Teddy bukunya sebenarnya enggak dijual ya enggak dijual ya sudah sudah dipesan berapa banyak saya 1500 sudah habis itu harusnya lebih banyak lagi ya supaya dibaca supaya dibaca kita cetak lagi memang sudah ada yang minta-minta jadi saya ada yang minta saya kirim-kirim aja begitu kalau lebih dari satu lebih dari dua ya tolong ganti uang cetak tetap sehat Pak tetap sehat Pak jadi Bapak berhasil memulisnya itu luar biasa gara-gara COVID lima bulan di rumah mantap ya silahkan terima kasih terima kasih Pak Hasan Karman dan juga Pak Teddy kemudian disini saya meminjam kesempatan juga untuk menyapa Bapak Edi Husi telaku Sekjen PSNPI Pak Edi Husi mungkin ada bahan ataupun mau berkata kepada Pak Teddy Selamat malam moderator Selamat malam Apa kabar Selamat malam senior saya ketua saya Bapak Teddy Yusuf juga para senior dan teman-teman yang ada di webinar salam sehat semuanya ya saya tidak banyak yang ingin sampaikan karena ini ada senior saya yang paling saya hormati ada di grup ini teman saya ingin menyampaikan bahwa Pak Teddy adalah yang kita salut dan kita sangat surprise pada waktu itu beliau langsung membentuk satu wadah Tionghoa satu asosiasi atau organisasi Tionghoa yang namanya PSNTI dan beliau itu memberikan banyak perhatian terhadap 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 kalangan Tionghoa dan juga sudah banyak berbuat seperti yang disampaikan oleh Pak San Garnon dan yang paling saya rasakan sejak adanya PSNTI dan berkenal dengan Pak Teddy Yusuf beliau banyak memberikan inspirasi kepada kita-kita pada waktu itu saya rasa tidak banyak atau tidak ada orang yang berani mau membuat suatu asosiasi ataupun ormas yang dinamakan langsung Tionghoa padahal Tionghoa itu waktu itu belum diakui secara resmi karena kita kan kadang-kadang jujur ngomong dulu itu masih sering dipanggil Sina atau apa maaf ya nah jadi setelah itu baru Pak Teddy memperjuangkan nama Tionghoa ini dan sekarang menjadi suku Tionghoa yang ada di Indonesia dengan Pak Teddy juga membuat Taman Budaya Tionghoa di Taman Mini itu supaya memperjelas status kita dan kita juga adalah salah satu yang ada di Taman Mini yang dimana di sana itu telah banyak sekali suku-suku lain yang telah berdiri di sana melalui provinsi-provinsi masing-masing jadi provinsi Maluku ataupun Papua Sumatera Utara Barat nah itu identik dengan suku-suku yang ada di daerah tersebut sungguh pun kita tidak punya provinsi khusus Tionghoa tetapi kita juga tidak perlu perjuangkan itu tapi kita bersyukur kita punya apa namanya diakui sebagai suku Tionghoa yang ada di Taman Mini nah ini perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Pak Teddy jadi saya rasa ini perlu diingat oleh generasi berikutnya atau muda dan juga memperjuangkan hak-hak lainnya lagi termasuk penghapusan SBKRI dan lain-lain sebagainya tentu dibantu atau didukung oleh senior-senior lain jadi karena keberanian atau tekadnya Pak Teddy ini akhirnya direspon cukup baik oleh kalangan Tionghoa lain dan akhirnya sama-sama berjuang mendapatkan pengakuan yang cukup bagus nah ini beberapa catatan-catatan yang saya mungkin minta maaf kalau saya sampaikan itu ada yang kurang atau salah mungkin Pak Teddy bisa memaafkan tetapi ini adalah catatan-catatan yang ada di kami selama ini dan tentu masih banyak lagi tapi saya pikirkan di grup ini begitu banyak orang peserta yang hadir ya tentu banyak yang ingin menyampaikan masukan maupun pandangan lain mungkin demikian selamat malam semuanya sekali lagi selamat malam Pak Teddy dan terima kasih kepada moderator terima kasih Pak Edy Husi terima kasih tidak terasa ya sudah sampai ke penghujung acara dan memang dari semua buku yang sempat Pak Teddy sempat menyampaikan di mana bibit itu jatuh di situ ia berakar dan tumbuh daun pohon tersebut tidak akan jauh dari akar pohonnya mirip dengan ungkapan di mana bumi ini disitulah langit saya merasakan kalimat tersebut ini menggambarkan sebuah kebesaran akan jiwa nasionalis dari seorang Pak Teddy mungkin sebagai penutup daripada Pak Teddy mungkin ada sebuah kata penutup yang ingin disampaikan kepada kami semua dan peserta yang hadir pada malam hari terima kasih atas kegiatan generasi muda muda mudi yang bisa menyelenggarakan acara ini ya mudah-mudahan tentunya disana-sini apa yang saya katakan belum terungkap semua ya lebih kurangnya saya juga minta maaf saya mengharapkan muda mudi kita generasi yang lebih muda ini betul-betul merasa bahwa ini negara kita dan kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan suku-suku lain dan tidak usah ragu-ragu kalau kita ingin mengabdi sebagai pegawai negeri ya menjadi jaksa menjadi hakim menjadi tentara menjadi polisi tidak usah ragu-ragu ya karena justru saya menampilkan diri bahwa tidak memang banyak kesulitan tetapi saya kira menjadi pengusaha menjadi apa juga banyak kesulitan ya betul pak jadi dokter juga sekarang waduh gawat banget jadi jadi saya kira itu satu hal yang tetapi kalau kita tekuni kita sungguh-sungguh kita jujur ya tidak mustahil cita-cita kita bisa tercapai ya begitu ya tentunya waktu itu juga saya tidak berpikir mau jadi general tapi saya berpikir dari kapten kepengen jadi mayor mayor pengen jadi lateral begitu saja gitu ya jadi baiklah pak ibu sekalian keduanya kalau di samping kita berusaha kita harus berdoa ya kita mengharapkan petunjuk dari Tuhan ada yang belakangan ini kan teman-teman saya loh kok kamu gak jadi mayor general ya ya ternyata saya berdoa kepada Tuhan kok saya kok gak jadi gak bintang dua loh kamu gak minta jadi jadi bisa jadi saya ketawa sendiri oh iya selama ini kalau saya berdoa saya minta Tuhan memberikan kita kebaikan sebetulnya bisa lebih spesifik saya minta bintang dua Tuhan ya ini suatu motivasi kepada anak-anak di samping kita tekun dia punya tekat ya juga jangan lupa bahwa kita juga bersandar kepada kebesaran Tuhan karena Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita ya dia sudah punya rancangan asal kita ngikuti dia ikuti dia pasti it's okay terima kasih selamat malam ya semoga Tuhan memberkati kita cung ciu jie kue lo 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 terima kasih ciu jie kue lo tidak terasa ini masih sebenarnya masih banyak banget Pak Teddy cimari ini pertanyaan dari peserta cuman memang tidak bisa kami kupas satu persatu mudah-mudahan bisa ada seri dua seri ketiga lagi kita bisa ada acara dengan Pak Teddy Yusuf mengupas lebih banyak dan mempelajari lebih banyak lagi dan mungkin yang bisa saya rangkap di sini pengaruh globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi mempengaruhi pola pikir kita ke arah yang lebih rasional terutama generasi muda tetapi menghadapi era ke depan penduduk mungkin lebih padat rumah cendurung makin kecil adat-adat dan tradisi yang berlebihan dan sulit dilaksanakan dianggap sebagai sebuah pemborosan yang perlu diadakan modifikasi tapi jangan lupa prinsip-prinsip dan filosofi dari budaya Tionghoa harus tetap dipertahankan di sini bersama Pak Teddy kita juga hadir ketua muda-mudi dari empat atlet Tionghoa Indonesia yaitu ketua muda-mudi Hainan Pak Yahya Houten Hoh Heng Yuan ketua muda-mudi Guangzhou Jipto Tansir Han Jin Chong ketua muda-mudi Tioju Pak Kurnia Kiswoto Ji Jinghui dan ketua muda-mudi Haka Angga Pramana Bapak Angga Pramana Chang Qingwen mungkin saya serahkan kepada ketua muda-mudi dari empat etnis Tionghoa dan Bapak Chaapeng Ya mungkin kita bisa mulai dari Pak Yahya untuk memberikan tadi rangkuman ataupun kesimpulan indisari yang Pak Yahya dapatkan dari webinar kita hari ini kepada Pak Yahya mungkin saya persilakan Mohon maaf Pak Yahya masih di mute Mungkin tim boleh membantu Pak Yahya Halo Sudah bisa dengar suara saya? Sudah bisa Pak Oke Ya Terima kasih Dua kemisiho ya itu Bahasa Hainan ya Selamat malam Bapak Ibu sekalian Nama saya Yahya Houten Saya ketua muda-mudi Hainan Indonesia Saya berasal dari Tanah Karo Sumatera Utara Saya teringat dulu ya pada saat yang masih remaja ya di tahun 80-an Saya mendengar bahwa NIS Tiongkhoa itu tidak akan bisa punya pangkat tinggi ya mau di TNI ataupun di Polri ya paling tinggi juga cuma kapten nah hari ini semua itu telah dipatahkan ternyata NIS Tiongkhoa itu juga bisa menjadi seorang jenderal dari cerita perjalanan karir dan perjuangan Pak Tedy Yusuf tidak sedikit yang telah beliau lakukan untuk bangsa Indonesia dan NIS Tiongkhoa nah kita bisa belajar dari tauladan Pak Tedy Yusuf yaitu sehari selembar benang setahun selembar kain artinya jika suatu pekerjaan dilakukan dengan keyakinan dan kesabaran tentu akan membuahkan hasil yang baik kami bangga memiliki Pak Tedy Yusuf format dari kami muda-mudi Hainan dari seluruh Indonesia silakan silakan terima kasih Pak Yahya kemudian saya akan mengundang muda-mudi Wang Shao Bapak Cipto Kansir Han Xin Chong Han Xin Shao kepada Pak Cipto kami persilahkan Selamat malam semuanya salam sejahtera untuk kita semuanya saya Cipto Kansir selaku Ketua Mudah-mudi Wang Shao sangat terkesan dan terharu atas paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Bukadi Jenderal Purna Wirawan Dedy Yusuf atas pencapaiannya hingga menjadi seorang Jenderal semoga muda-mudik Wang Lian dapat dikejap dari Bapak Brigadil Jenderal Purna Wirawan Dedy Yusuf untuk membangun Indonesia kedepannya dengan cara dan bidangnya masing-masing terakhir dalam faham saya yang sederhana dalamnya untuk Bapak Brigadil Jenderal Purna Wirawan Dedy Yusuf dan semoga tetap sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Cipto Tansir kemudian saya mengundang ketua muda mudi cucu Pak Kurnia Selamat malam Pak Brigadil Jenderal Mirawan Dedy Yusuf Pak Iqman Ketua Kuang Lian dan senior-senior yang kita hormati dan selamat malam untuk semua yang hadir di sini saya sangat terkesan dengan wawancara malam ini dengan Pak Dedy Yusuf tentang bukunya berjudul Budaya Tionghoa Indonesia dan juga perjuangan Pak Teddy menurut saya buku ini sangat membantu sekali untuk membangun rasa pentingnya pengenalan Budaya Tionghoa untuk generasi saat ini dan akan datang bahkan sekarang ini dan yang akan akan datang semua butuh banyak penyampaian penyampaian semacam ini supaya tidak melupakan makna besarnya budaya Tionghoa untuk kita semua sebagai generasi muda Tionghoa Indonesia dan melalui komunitas Kuang Lian muda mudi kita harus saling membangun keragaman kultur di tanah air kita tercinta ini terima kasih terima kasih terima kasih Pak Kornia kemudian saya akan mengundang lagi salah satu kandis Tionghoa Indonesia Ketua Muda Mudi HK Bapak Angga Pramana Tang Qingwen saya kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat malam Selamat malam Pak Dedy Yusuf Selamat malam Pak Irman Ketua Kuang Lian Selamat malam Pak Sugeng Ketua PHIS dan para senior lainnya Perkenalkan saya Angga Pramana saya Ketua Muda Mudi HK Jakarta Wah sharing pada malam hari ini dari Pak Dedy Yusuf seru banget nih yang pasti sangat menginspirasi kita buat muda-mudi dan saya yakin semua teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini sudah terbakar sekali untuk bisa berbuat juga untuk Indonesia saya pribadi juga sudah baca langsung buku dari Pak Tedy Yusuf dengan bahasa yang sangat ringan dan juga banyak hal-hal baru yang sangat menarik bagi kita semua untuk tahu tentang budaya Tionghoa itu sendiri dan ada satu pesan yang paling berkesan bagi saya dari buku Pak Tedy Yusuf jika kita punya cita-cita segera mulai dari satu langkah kecil kalau kita tidak memulai maka cita-cita kita hanya akan menjadi suatu wacana saja seperti apa yang dicapai oleh Pak Tedy Yusuf seperti hari ini yang sangat menginspirasi bagi kita semua semoga acara kolaborasi dari perdana dari empat etnis ini dapat terus berlanjut untuk dapat memperhatikan tali persaudaraan dari kita semua dan membuat kita semakin kompak dengan kekompakan kita raih kejayaan dengan kebersamaan kita raih kemenangan selamat malam terima kasih terima kasih Pak Angga jadi terima kasih kepada ketua muda mudi daripada empat etnis Tionghoa di Indonesia dari Hainan Kuangshau Tiu Tiu dan Haka mungkin untuk terakhir kalinya akan disatuin dalam satu closing statement oleh Bapak Cia Aping selaku ketua muda mudi Kuanglin Indonesia yang menyatukan keempat etnis besar Tionghoa Indonesia silakan Bapak Cia Aping ya terima kasih ya waktu gak terasa begitu cepat kita buat yang lebih sebentar udah lewat kita mendengarin Pak Tedius menceritakan pengalaman dan kebidaya bukuan ini memang Pak Tedius ini rupanya TNI yang luar biasa dari pegang senjata katanya pegang senjata dikirim 140 senjata sampai terjun ke daerah pendalaman nah dan sekarang malah terbitin buku mengarang buku menggunakan budaya Tionghoa dan merupakan Pak Tedius ini merupakan pendiri PSNTI Indonesia ya ini memang luar biasa luar biasa ini semua semua bakti Pak Tedius Indonesia untuk Tionghoa ini memang sangat luar biasa dan sampai di taman ini orang berdiri ada musim budaya Tionghoa di sana ya ini semua berkat luar biasa mengenai budaya Tionghoa tapi Pak Tedius tadi cerita seperti Sio tadi bilang kalau Sio tikus keluarnya malam ini yang keluar malam ya nah pantasan kalau Sio Monit ini sore-sore suka tidur ya rupanya ini Pak Tedius tadi bilang Sio Monit sudah tidur sore dengan benar juga ini Pak Tedius ini bukan cuma tidak ada latar belakang memang benar kalau Sio Monit sore jam 5 atau mulai dengan jadi ini kita percaya tapi inilah kita punya budaya ini turun-temurun dari dulu sampai sekarang karena budaya Tionghoa ini di Tionghoa sendiri itu sudah ribuan tahun ya sudah ribuan tahun punya budaya turun-temurun semuanya jadi kita sebagai muda-mudi generasi pengurus seorang bilang sekarang generasi menemannya harus tahu harus belajar dan harus ikuti budaya kita karena kalau bukan kita yang terusin siapa lagi kalau enggak kita berhasil berwarisan budaya kita siapa lagi makanya kita orang tua bilang orang tua suka bilang buah jatuh tidak jauh dari di air tetap hujan selalu nyetesnya ke bawah nah itu jadi bagaimana ajaran atas sampai ke bawah itulah yang kita teruskan yang akan kita warisin ke anak cucu jadi yang di ajarkan orang tua anak ajarin ke anaknya lagi sampai ke budaya itu itu dari awalnya dari awalnya jadi perjuangan kita teruskan dengan tadi kata Pak Iwan kacang 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 nah ini kacang yang yang paling sering saya dengar paling sering jadi kalau kalau udah jadi warga kita patut bersyukur dengan adanya kaya yang begitu dalam yang berjumpama buat kita jadi kita harus ikutin kita pelajari dan kita wariskan jadi tingkat kata malam ini apa yang sampaikan Pak Dedy Pak Dedy Yusuf adalah luar biasa kita semua saya mewakili di seluruh mudah-mudahan seluruh sejenur dari kompon situasi ucapkan terima kasih Bapak Dedy Yusuf yang telah memberikan inspirasi motivasi moral dan pengetahuan budaya yang begitu mendalam yang sangat membantu untuk kita ini semua karena apa yang disampaikan semuanya itu bukan cuman cerita cerita belah itu memang ada fakta dan sekarang fakta Pak Dedy sudah cantumin di buku jadi teman-teman adik-adik pokok yang silahkan tarik bukunya beli bukunya nanti kalau yang bisa kontek kita semua nanti kita bisa bantuin distribusinya nah ini beli bukun kata-kata Pak Dedy tadi kata 1500 tembar saya rasa kalau kita semua itu Pak Dedy harus tambah lagi sebanyaknya karena saya lihat semua yang sudah patah katanya bagus dan luar biasa jadi ini saya mau pilih terima kasih banyak kepada Yusuf yang telah mengunggok dari tadi tadi saya lihat Pak Dedy sudah sibuk dengan ini untuk kita punya acara jadi memang semangat Pak Dedy itu luar biasa jadi kita yang muda-muda aja mesti kalah semangatnya jadi kita mesti semangat lagi nah di samping itu saya juga terima kasih banyak buat tim panitia yang telah membantu suksesnya acara ini dari awal sampai akhir dengan berkat semua berjalan bantuan berkat di samping berkat 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 seperti RU ada RTI ada JT Cilia Cimatilia semuanya itu terpukar kebanyakan jadi saya tutupkan terima kasih dengan di sini dan tadi saya lupa ada Edi Hussi ya karena awal tadi saya ingat jadi mohon maaf Edi kita belum sempat sampai kita punya pake juga jadi untuk acara hari hari saya tadi akan luar biasa dan terima kasih banyak untuk semua yang dan sebagian saya selamatkan ke sisi terima kasih baik terima kasih Bapak Ceng di sini juga memberikan terima kasih dan kehormatan kepada Bapak Dedy yang sudah bersedia menjadi speaker kita ini membagikan sekian banyak ini baik mudah ataupun pemuda generasi milenial mudah-mudahan nasionalis daripada Pak Edi tertanamkan mudah saya untuk terus terjuang negara jadi ibaratnya seperti yang saya quote dari buku Pak Teddy belajarlah seperti sumur karena ketika makin banyak orang yang mengambil air sumur itu akan tetap jauh tetapi kalau kita tidak berbagi dengan orang lagi dengan sumur itu akan menjadi teruk teruk terima kasih sekali tapi di akhir dari acara mungkin ada sesi pertanyaan mungkin ada yang memberikan silahkan dari Bapak Cia Peng Bapak Cia Peng Halo sementara Ibu Cecilia mungkin Pak Sugeng ada yang mau sampaikan sesuatu silahkan Pak Sugeng ini ada the host Pak Sugeng ini ada the host suara saya jangan dimati ya silahkan Pak Sugeng dari host saya mau memberikan sedikit peralatan pendelasan dari Pak tadi Pak Eddie yang pakai maskur itu Pak Eddie Pak Eddie Husi yang pakai maskur tadi di mobil kalau salah Pak Eddie Husi Pak Edi Husi ya gini Pak Cecilia saya mau kasih penjelasan sedikit untuk meluruskan Tirta sejarah itu takutnya dia salah pengertian ini saya ingin tahu Pak Tirta masih ada nggak Pak Tirta masih ya ada ya terus itu Cangeran masih ada nggak Pak Indra masih ada nggak Pak Tirta cukup gini Cecilia suara saya denger ya saya mau lurusin kejadian takutnya salah nanti confused makanan waktu itu Pak Tirta ada ini gini Cecilia untuk tahun baru Imlik menjadi hari raya nasional itu betul-betul 100% perjuangan PSMTI itu Cian Zhang tahu itu dulu dipimpin oleh Ketua Umum Pak Teddy Yusuf Brigjen Pak Teddy Yusuf itu luar biasa dulu tuh Imlik tuh nggak pernah jadi hari raya nasional nggak libur itu tapi perjuangan PSMTI sehingga waktu pesisian Ibu Meka diumumkan hari itu hari nasional jadi ada libur satu kedua saya ingin jelaskan luruskan Pak Teddy Yusuf memang satu tokoh yang luar biasa yang sangat kita banggakan sampai sekarang jiwa Pak Teddy itu bukan dari sekarang setelah jadi militer waktu kecil sudah jiwanya berjuang untuk keadilan kita tadi tahu sejarah dari kecil dia merasa tidak dianggap atau diremehkan sehingga dia ingin masuk tentara waktu tentara pun sampai sekarang jiwa dia lebih semangat daripada tentara tapi yang saya mau luruskan sekarang masalah ini masalah sebutan Cina dari Tionghoa negara Republik Cina dari negara Republik Tiongkok itu Pak Tirta di sini punggung dia ada Tirta-nya gini berapa tahun yang lalu waktu pesidian masih Pak SW HK saya dengan 12 orang saya didampingi Pak Pemurdaya Ketua Pembina Pak Chandra termasuk Wakil Sekjen Pak Tirta sekarang yang ada di sini sama Sekjen Jenny Lesmana sama Pak Edi Kusuma kurang lebih 12 orang kita sama-sama diterima di Cikias oleh Presiden Pak SBY Pak SBY didampingi Pak Menseknek Pak Sudi Silalahi betul kan Jang? iya iya betul betul Pak kita ngadep waktu itu berapa tahun yang lalu beliau masih Presiden kita ceritakan kepada Presiden Pak sekarang undang-undang diskriminasi sudah dihapus di DPR atas perjuangan Pak Murdaya dan teman-teman waktu itu sehingga undang-undang diskriminasi itu sudah dihilangkan nggak boleh dibedakan ini Tionghoa atau ini Jawa atau ini Sunda atau ini Batak semua adil itu waktu itu terus kita minta tolong Pak Presiden Pak kenapa sekarang istilah kita masih disebut Cina kita keberatan undang-undang ini sudah dihapus dikirasi nggak boleh kok masih di Cina Cina itu kan sebutan dari orang Jepang dulu kalau nyebut jajah di negara Tiongkok itu nyebutnya Cina kita warga negara Pak Presiden kaget itu yang bikin pelaturan tanggil Cina itu siapa kita bilang Pak itu masih Presiden Pak Suharto dia pakai apa Pak dia pakai Kepres Kepres menyebut kita itu di Cina namanya Cina bukan Tionghoa kita sangat keberatan Pak Po juga menjelaskan undang-undang dikirasi sudah nggak ada kok masih di Cina kan akhirnya Presiden tanya ini sudah berapa lama sejak Pak Arto jadi Presiden Pak jadi belum diubah terus akhirnya beliau bilang kalau itu Kepres saya janji itu di muka orang banyak jadi yang saya bawa itu 12 orang termasuk Pak Pumurdaya Pak Tirta ini ada juga terus Pak Presiden bilang saya janji dua minggu saya hapus Kepres itu kalau Kepres saya Presiden saya bisa menghapus Kepres kalau undang-undang dia nggak bisa tapi kalau Kepres dia bisa dua minggu sebelum dua minggu satu hari sebelum satu hari saya sama Pak Pumurdaya dipanggil Pak Sudi Silalahi di Menseknek kantornya Sekretaris Negara ke sana saya ditunjuki draft draft yang kita sekarang nggak boleh disebut Cina tapi disebut Tiongkok Republik Cina disebut Republik Tiongkok kita disuruh lihat betul nggak maunya kita begitu saya bilang betul Pak Pumur juga bilang betul hari kedua langsung oleh Presiden ditangani yang menyebut kita sebagai Cina akan kena undang hukum pidana jadi kita disebut sekarang isinya disebut dalam kapres itu itu sebagai kita orang Indonesia keturunan Tiongkok kalau Republik Rakyat Cina jadi Republik Rakyat Tiongkok betul nggak ada suratnya ada ya jadi itu saksinya orang 12 menteri didampingi menteri Seknek Pak Sudi Selanai dan Presiden di Cikias jadi perjuangan kita sama PSMTI itu satu jajar satu jalan dan kebetulan PSMTI itu ketua umumnya Pak Teddy Yusuf orang HK juga jadi kita tidak tidak apa membintah-bintah sama tujuan kita itu sama tapi ini sejarah perlu diluruskan jadi hari kedua setelah itu di koran kita akan punya koran kita sebut memang itu ada foto-fotonya perjuangan kita di Cikias dan di Janjin dan akhirnya Kepresnya keluar Cina diganti Tiongkok itu jadi perlu saya luruskan sama itu tapi perjuangan Pak Teddy Yusuf itu paling luar biasa karena hari tahun baru Indik jadi hari nasional itu adalah PSMTI itu saja saya perlu saya jelaskan jangan sampai nanti salah informasi karena yang 12 orang itu sekarang saksinya masih hidup semua itu termasuk Pak Ediku semua ya Ciu Sangren ya ya Ciu Sangren ya Sangren ada juga kan ada you ada itu Sekjian HK ada kan Yenita 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 ada kan ada kan Ciksin ada juga Pak Po Murdaya ada kan Pak Budi Iwono Pak Budi Iwono juga ikut itu saja Cecilia saya jelaskan saya luruskan kejadian jangan sampai nanti anak dan keturunan confused nanti soal ini tapi betul-betul Pak Teddy Yusuf itu sampai hari ini sampai selama masa ini ada selalu akan kita kenang jasa-jasanya luar biasa dan satu-satunya orang HK yang bisa jadi jenderal sampai hari ini baru beliau itu saja terima kasih luar biasa sekali terima kasih Pak Sugeng eh Pak Sugeng sejarah jadi saya cerita apa yang ada terima kasih terima kasih Pak Sugeng mudah-mudahan cerita sejarah ini bisa kita kupas lebih lanjut di episode selanjutnya ya Pak Sugeng baik terima kasih tidak terasa sudah sampai penghujung acara dan terima kasih untuk partisipasi dari semua peserta yang menghadiri acara malam ini mudah-mudahan inspirasi dari dan jiwa nasionalisme daripada Pak Teddy bisa rembes ke kita semua baik pemuda muda-mudi maupun anak-anak milenial sekian mungkin saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami kami pamit undur diri dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Teddy Yusuf terima kasih Pak Ibu oke terima kasih terima kasih Pak mungkin dari Pak Niti thank you ya Pak dari Pak Niti apakah akan ada foto akhir daripada ini atau mungkin bisa kita sudahi oke mungkin kita ada sesi terakhir adalah sesi foto bersama yang mengakhiri acara kita pada malam hari ini silakan Pak Niti ya dan mungkin bagi peserta silakan membuka videonya masing-masing sebuah kesempatan yang luar biasa dari semua etnis Tionghoa bisa bergabung di sini dari Sabang sampai Merauke oke mungkin dari Pak Niti ya kita akan foto bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sungguh indah tanah air betah Tiada bandingnya di dunia Karya indah Tuhan maha kuasa Bagi bangsa yang memujanya Seperti manusia unggul Indonesia manju Waktunya para muda mudi boyang baru Indonesia tanah air betah Indonesia tanah air pusaka Jangan hilangkan citra oleh sebuah perusahaan Kemanjuan bangsa ayo kita usahakan Seharusnya 945 Jangan sia-siakan apa yang telah merdeka Waktunya kita anak muda citakan sebuah prima Saatnya ambil alih Karena kita para bema Lahir besar dan mati di tanah nusantara Jangan biarkan orang lain menjadi sutradara Semua anak bangsa haruskan punya cara Ingat undang-undang dasar saat dolo